Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan kami dari Mahasiswa Calung Guru Angkatan U2 Tahun 2024 Di bidang matematika Di Universitas Sultan Agung Semarang Pada video ini Kami akan Memaparkan hasil diskusi kami Pada tugas T14 Ruang kolaborasi Khususnya pada kasus 3 Anggota kami terdiri dari Yang pertama ada Dinda Apita Rizkiana Dengan mem 244-024-00150 Kemudian ada Mis Bahubahari dengan mem 244-024-00430 Kemudian ada Novatania dengan mem 244-024-00486 Dan yang terakhir ada Selamat Nuridin dengan mem 244-024-00668 Oke Silahkan simak penjelasan dari kami Pada kesempatan kali ini Kami akan membahas mengenai Kasus 3 Dimana kasus 3 memiliki ilustrasi Sebagai berikut Made adalah seorang guru yang mengajar Di salah satu sekolah negeri di Semarang Ia mengampu mata pelajaran matematika Ia hendak mengajarkan materi bangun datar Pada peserta didiknya Pada buku cetak yang menjadi panduanya Saat mengajar Terdapat beberapa contoh bangun datar Yang menceritakan tentang Bangunan-bangunan mencakar langit Yang ada di ibu kota Dengan memperhatikan latar belakang Setiap peserta didiknya Made pun mencoba untuk memberikan Contoh berbeda Ia memberikan contoh bangun datar Tentang bangunan-bangunan bersejarah Di kota Semarang Baik Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Menurut Anda Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kami Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai Made sudah memperhatikan latar belakang Atau budaya peserta didik Untuk menentukan cara Made mengajar Dengan kata lain Made menerapkan CRT Culturally Responsive Teaching Dimana Made memberikan contoh bangun datar Dengan bangunan bersejarah di kota Semarang Sehingga peserta didik lebih familiar Dan dapat memahami pembelajaran dengan lebih baik Hal ini sesuai dengan penerapan pembelajaran bermakna Pada kurikulum Merdeka Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda Dengan menyertakan teori yang berkaitan Pertimbangan dan keputusan Made Didukung oleh beberapa teori Teori yang pertama Teori belajar sosial kognitif Menurut Bandura Teori belajar ini Mengakomodasi kemampuan kognitif manusia Dalam berpikir dan belajar Melalui pengamatan sosial Proses belajar semacam ini Disebut Observational Learning Atau Pelajaran mengalami pengamatan Teori yang kedua Teori belajar konstruktivisme Teori belajar konstruktivisme Merupakan sebuah teori Yang menempatkan Pesta didik Sebagai individu yang membangun pahaman Dan memahami informasi secara aktif Sepanjang proses pembelajaran Menurut pandangan konstruktivisme Pesta didik Membangun pengetahuannya sendiri Sebagai hasil dari pengalaman Dan pemahamannya terhadap Masalah yang sedang dihadapinya Ketika pesta didik mengamati Bangunan sejarah yang ada di kota Semarang Akan terjadi proses Organisasi informasi Dan adaptasi Menurut Jen Piase Proses organisasi informasi Yaitu proses ketika manusia Menghubungkan informasi Yang diterimanya Dengan struktur-struktur Pengetahuan yang sudah disimpan Atau sudah ada sebelumnya Dalam otak Sedangkan proses adaptasi Yaitu proses yang berisi Dua kegiatan Pertama Penggabungan atau Mengintegrasikan Pengetahuan yang sediterima oleh manusia Atau disebut dengan asimilasi Kedua Mengubah struktur pengetahuan Yang sudah dimiliki Dengan struktur pengetahuan baru Sehingga terjadi Keseimbangan Terima kasih